Ya, masih dalam rangkaian penjelasan soal penyateraan jabatan pejabat administrasi ke dalam jabatan fungsional. Kali ini kita akan bicara tentang penghasilan dan kelas jabatan setelah penyateraan jabatan. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang belum melakukan subscribe, bisa membantu kami dengan menekan tombol subscribe sekaligus tombol lonceng agar video-video berikutnya itu notifikasinya bisa diterima oleh teman-teman. Oke, kita langsung saja membahas soal penghasilan dan kelas jabatan. Pertanyaannya, bagaimanakah penetapan penghasilan dan kelas jabatan bagi pejabat administrasi yang mengalami penyateraan jabatan? Ada tiga jawabannya. Jawaban yang pertama, pejabat administrasi yang mengalami penyateraan jabatan diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang kedua, kelas jabatan fungsional penyateraan jabatan ditetapkan sama dengan kelas jabatan administrasi sebelumnya. Yang ketiga, dalam hal kelas jabatan fungsional lebih tinggi dari kelas jabatan fungsional penyateraan jabatan dapat ditetapkan paling rendah sama dengan kelas jabatan administrasi sebelumnya. Sampai dengan ditetapkannya ketentuan penghasilan penyateraan jabatan. Intinya, bagi teman-teman pejabat administrasi yang telah mengikuti penyateraan jabatan, itu di dalam SK-nya. Salah satu item itu sudah tertulis. Jadi, misalnya nih, dalam hal kelas jabatan fungsional itu lebih tinggi. Kelas jabatan fungsional penyateraan jabatan dapat ditetapkan paling rendah sama dengan kelas jabatan administrasi sebelumnya. Jadi, sama dengan jabatan struktural Anda sebelumnya. Sampai dengan ditetapkan ketentuan penghasilan penyateraan jabatan. Gitu. Karena konsekuensi dari kelas jabatan itu menentukan beban keuangan negara yang cukup besar. Oleh karena itu, tetap menerima sesuai dengan apa yang telah diterima selama menjadi pejabat struktural. Itu jawabannya. Selanjutnya adalah tugas dan fungsi koordinasi. Bagaimanakah dengan fungsi manajerial yang melekat pada jabatan administrasi sebelumnya? Jadi, kalau sebelum itu kita sebagai pejabat struktural itu ada fungsi manajerial yang melekat. Nah, bagaimana nih dengan penyateraan jabatan? Nah, itu jawabannya ada dua. Satu, pejabat administrasi yang mengalami penyateraan jabatan dapat diberikan kegiatan, tugas dan fungsi koordinasi, dan pengelolaan kegiatan, sesuai dengan bidang tugasnya. Yang kedua, pemberian tugas dan fungsi koordinasi, dan pengelolaan kegiatan adalah sejak pejabat fungsional duduk dalam jabatan fungsional, yang merupakan tugas tambahan. Jadi, seorang yang sebelumnya adalah pejabat administrasi, tarulah jabatan struktural, misalnya eselon tija atau eselon empat, maka setelah disetarakan, pejabat tersebut diberikan kegiatan, tugas dan fungsi koordinasi, dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya tersebut. Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan tugas dan fungsi koordinasi, dan pengelolaan kegiatan diberikan tambahan angka kredit sebesar 25% dari angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, dan diakui sebagai tugas pokok dalam penetapan angka kredit atau PAK. Jadi, kalau kita mengkoordinir sebagai koordinator fungsi, itu kita akan memperoleh 25% dari angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, dan diakui sebagai tugas pokok dalam penetapan angka kredit. Penilaian terhadap tugas tambahan tersebut dilaksanakan setelah yang bersangkutan menjalankan tugas jabatan paling kurang dalam satu periode penilaian kinerja jabatan fungsional. Jadi, satu periode penilaian kinerja jabatan fungsional. Pertanyaan selanjutnya adalah, Bila manakah tugas dan fungsi koordinasi dapat diberikan kepada pejabat administrasi yang mengalami penyateraan jabatan? Yang pertama, pada masa transisi penyateraan jabatan ini, pemberian tugas dan fungsi koordinasi dalam masa penyateraan jabatan diberikan pada pejabat administrasi yang mengalami penyateraan jabatan. Jadi, ini masa transisi, sehingga pejabat administrasi sebelumnya itu diberikan tugas fungsi koordinasi pelaksanaan kegiatan. Jadi, kalau setelah masa transisi selesai, bisa saja kebijakan itu berubah. Jadi, itu bukan hak, tapi itu adalah penugasan. Jadi, kalau sebelumnya Anda merupakan, misalnya, di seksi produksi, misalnya, atau di seksi sosial. Dalam masa transisi ini, Anda otomatis menjadi koordinasi. Koordinasi, Anda menjalankan tugas dan fungsi koordinasi dalam kegiatan sehari-hari di fungsi tersebut pada masa transisi ini. Yang kedua, pemberian tugas dan fungsi koordinasi tersebut diberikan dalam bentuk tugas tambahan sebagai koordinator atau sebagai subkoordinator. Pertanyaan yang selanjutnya adalah, Apakah tugas dan fungsi koordinasi pada jabatan fungsional penyateran jabatan bersifat menetap atau seterusnya? Ya, ini jawabannya. Tugas dan fungsi koordinasi pada jabatan fungsional hasil penyateran jabatan tidak bersifat menetap. Yang kedua, pemberian tugas dan fungsi koordinasi didasarkan pada kebutuhan pelaksanaan tugas pada masing-masing unit kerja instansi pemerintah. Yang ketiga, pejabat fungsional hasil penyateran jabatan dapat tidak diberikan tugas dan fungsi koordinasi apabila dalam pelaksanaan tugasnya tidak dibutuhkan pelaksanaan fungsi. Teman-teman sekalian, siap-siap saja. Karena jabatan koordinator fungsi atau subkoordinator fungsi itu bukan jabatan yang bersifat tetap. Jabatan itu didasarkan pada kebutuhan pelaksanaan tugas. Jadi, apabila sebuah kementerian lembaga instansi itu tidak membutuhkan pelaksanaan fungsi tersebut, berarti Anda tidak akan menjabat sebagai koordinator fungsi. Nah, teman-teman sekalian, sekali lagi, bagi yang belum melakukan subscribe, bisa melakukan subscribe sekaligus menaikkan tombol lonceng. Agar video-video berikutnya, teman-teman bisa memperoleh notifikasi. Pada video selanjutnya, kita akan membahas tentang formasi. Bagaimanakah penghitungan formasi dan peta jabatan fungsional bagi pejabat administrasi yang mengalami penyateran jabatan. Oke, terima kasih. Sampai jumpa dan salam sehat selalu. Sampai jumpa dan salam sehat selalu.